Halo, balik lagi sama gue Andri. Masih di kota Cirebon. Sekarang gue lagi di jalan Pekiringan. Andri, lo bisa google. Nanti gue google di sini ada namanya Mie Koclok Mangsem. Nah, gue belum pernah cobain sih. Tapi ini mau cobain kayak apa sih rasanya. Kita lihat aja yuk. Ini Mie Koclok ya? Ya. Cobain satu, satu berapa? Satunya 20 ribu. 20 ribu, coba satu ya. Jadi dia dari, ini kota Cirebon ya? Ini kota Cirebon dari tahun 1951. Udah dari 1951. Di sini, di sini udah berapa? Berapa lama? Di sini udah generasi ketiga. Ini di sini ada apa aja ya? Mie, toke, bawang, kol. Oke, itu mie-nya bikin sendiri? Mie-nya bikin sendiri. Kalau kuanya sendiri dari? Santun. Oh, santun. Oh, santun. Makan gue udah dateng. Jadi tadi, kalian lihat. Ini ada isinya suiran ayam, telur. Tadi dikasih toge sama kol. Di bawah nih. Apa ini? Oh, ini kata-kata gitu ya? Tuh. Kayak bubur. Katanya sih dari santan. Ini gue nggak pakaian sambal dulu. Kita coba. Makan. Buahnya sendiri nggak terlalu berasa gimana gitu ya? Nggak berasa santun banget. Kayak kuah soto, tapi dia kental gitu loh. Saya nggak tercoba pakai sambal. Sampai sambal aja. Sampai ini ya. Sampai sambal nha. Sampai sambal nha. Padas. Sampai sial tapi.. Besar rawit banget gitu. Rawit ijo kayak di blender gitu. Tapi jadi lebih enak sih. Minya sendiri, teksturnya... Kenyel-kenyel gitu. Nggak lembek. Maka tadi dia cuma di rebus sebentar gitu. Ini juga mie-nya bikinnya sendiri. hmmm gue pribadi sih kalo punya kental begini mungkin kalo yang gak biasa gak kaget gimana gitu yang lebih sering makan dari kuah yang encer tapi ini kuah kental kayak ya agak sedikit beda sih butuh penyesuaian aja oke tadi gue ada ini kita lebih nampaknya ke kerupuk harusnya pake mping sih cuman disini gak ada mping ini mie nya kayak ya apa ya kalo di Jakarta tuh kayak mie telur gitu semuanya bikin sendiri jadi kenyal-kenyal gitu enak memang makin rame disini kalo liat ke belakang tuh ame banget ternyata disini juga gak cuman ini kotak aja yang dicari gado-gado nya juga banyak tadi gue di menu liat ada perusahaan midu kata bukan midu, mido baca hanya mido gue tanya itu apa katanya gado-gado pake mie jadi gue tadi harus coba ini cuman gue udah makan ini next time gue bakal coba terakhir terakhir habis oke kalau udah saya makan yaa mie koclok mangsam ini cucunya jadi generasi ketiga dari sini tahun 1150 ya betul ya oke jangan lupa nih jalan pekiringan ya pekiringan nanti cek aja di google tadi gue cek google ada ketemu mangsam bukanya jam 6 sore sampe jam 11 malem dari kota Cirebon oke jangan lupa klik tombol subscribe nya terus di like videonya kalo suka di komen apa aja terus jangan lupa di share nah sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax